the the is jadi mungkin kawan-kawan cuman melihat KFCR itu cuman ngasih panen-panen panen-panen padahal kita juga mikir muter gimana bisa apa stabil menjaga kebersihan seperti ini kotor-kotor kayak ini ya setiap hari padahal juga dibutin tapi tetap butuh perawatan lah jadi ini tadi pas mumpung pas weekend atau liburan jadi ke sini apa ngumpul sini kerjaan udah beres jadi ke tandang lagi ngecek lah kayak panenannya ini ada masalah atau enggak burung-burungnya gimana gitu kita evaluasi lah yukibatnya evaluasi masalah merpati ya objek-objek gitu kan jadi mungkin temen-temen cuman melihat pas panen-panen jadi prosesnya kayak gini harus bersihin apa air minum itu yang paling apa ya yang paling otak bukan aja yang paling utama lah yang jadi yang paling utama itu air minum harus bersih ya deh kayak gitu jadi ini kita akan mengupdate cuma aktivitas jadi nggak ada ada apa ya selain kita harus manen juga kita harus ngecek ini jadi hasil makan jadi udah tinggal apa ya udah mandiri lah udah mandiri makan jagung oke cek fisik cek segala macem oke jadi nanti kalau misalkan masuk ke kandang penerbang bisa misalkan dibawa temen-temen atau tidak ke kandang kawan tinggal kirim aja aja oke jadi ini wajibnya unik loh woh isteri wawah isteri wawah isteri wawah isteri wawah isteri wawah isteri wawah jadi ZK nya ini putih ya kan wah ZK ada putihnya kelihatan nggak sayapnya ada putih-putihnya ya ZK tapi ada putih-putihnya ini nah ini ya ini indretnya Pataya nih nah yang paling spesial sebenarnya bukan masalah ZK sama putih tapi ini lihat cakinya bosku kaki hitam kuku hitam ini sampai paru lihat nah lihat ya jadi kalau menurutku istimewanya disitu sini jadi ini indret ya kan jadi ini anaknya indret Pataya jadi jantannya induk jantannya anaknya Pataya sama Johonte induk betinanya Pataya sama bunga dan ini i-nya tapi yang uniknya yang keluar yang saat ini indukannya ZK sama BB anaknya juga keluar ZK sama BB cuman lebih gosong sih mungkin apa ya nggak tahu lah kenapa kalau bisa gosong banget gitu cuman si Patayanya dulu memang masih kecil itu gosong jadi fotonya pernah saya set di Facebooknya KFC L atau banyak teman-teman yang minta banget yang aku minta dong fotonya Pataya yang zaman dulu itu ya kakinya hitam-hitam kayak gini mulai pie itu udah kakinya udah hitam full tapi meskipun dewasa pasti merah ya masih dewasa itu merah cuman ketika pie-nya dulu itu ya hitam-hitam jadi kayak gini ya terus ya ini munculnya ini sudah di sini ya Oh bukan-bukan ini aku kira ini yang sudah dipesan teman bukan-bukan ini belum ini bukannya yang dipesan teman yang sana yang sana ini yang unik ya warnanya satu bib bibi buluk yang satu ZK ini ini ngok nolai hitam semua nih ini teman cuman yang lebih hitam yang ZK ini yang paling apa ya Siamik Soro lah istilah ini bukan jadi ini meskipun sudah segini sudah bisa ikannya Pak makan sendiri cuma belajar makan lah tapi ini belum kita sampai jadi kita menyapainya bener-bener dia sudah fix dia sudah bisa makan sendiri terus 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 Jangan Tidak 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 terus Tidak 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 Toda kuat Tidak 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 kalau Tidak Tidak 이�실 Tidak Tidak seperti ini aku dulu juga mikir gimana ya setiap ada postingan di Facebook pada waktu itu masih Facebook di YouTube masih jarang banget aja itu ya lihat wah perpati kos keren-keren bulunya bagus badannya bagus itu gimana kok bisa ada player masih lain itu hasil lomba itu anaknya ditambilin fotonya profil gitu ya kok bisa dengannya tahu lama-lama kita tahu sendiri kok jadi teman-teman pemula nggak usah istilahnya kalau orang Jawa bilang ngonjol-ngonjol itu keburu-buru kudung ini kudungi jangan jadi tetap ikuti prosesnya santai dulu yang penting kita menjalani yang utama kita punya indukan dulu bukan indukan punya mati pos dululah nanti kalau udah punya mati pos udah ini suka baru nanti akan tahu sendiri kok tolong komen di bawah nih katanya kalau bulu merpati pos piye masih piye ini tolong komen ya piye yang sudah ada bulunya keluar bulu banyak cuman kuning-kuningnya ini masih dibuangnya itu katanya singkatannya mitosnya itu katanya merpatiinnya itu bagus banget itu mitos itu misalnya cuman silahkan komen di bawah saya karena kalau untuk mitos-mitos seperti itu CFCR kurang inilah kurang begitu percaya sih kita masih mengandalkan ya pokoknya ini anakannya juara-juara gitu aja tapi kalau ada diri khusus beberapa saya pernah lihat postingan itu katanya kalau sudah keluar bulu banyak cuman pasti bulunya kan udah lengkap ya ini udah kepek cuman masih kuning-kuningnya itu masih banyak setuju apa ya badannya ini katanya iya memang bagus katanya sekali lagi saya juga enggak tahu silahkan komen di bawah saya juga penasaran sama jawabannya temen-temen masuk dulu terus ini juga wah mantap kali kan woi BBPD ini ini yang tinggal kirim ke kirim jauh berat jadi ini nunggu sampai dia bener-bener ini juga hitam kan jadi rata-rata jadi ini hitam-hitam ini dulu juga hitam kalau udah dewasa nanti ini bulu apa-apa warnanya merah sendiri kok jadi dulu hitam hitam-hitam lagi rata-rata sih kalau di PRC itu sendiri masuk lainnya sifatnya kalau lainnya yang lain enggak 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 selalu hitam kok ada yang lainnya aku sendiri masih ada kayak ini kukunya biasanya putih kalau hidup merah dan kuning kakinya enggak pasti itu aja apa maksudnya kalau jadi temen-temen pengen belajar tentang pos apa semangat semangatnya ini temen-temen misalkan tanya ke KFCR kalau setiap minggu itu misalnya setiap minggu kita panen ya sepanjang sejarahnya KFCR ini paling sedikit ini cuma 24 pasang dulu itu kita sampai enam berapa 50 berapa pasang gitu jadi setiap minggu itu panennya banyak banget silahkan cek di video seputar video dulu dulu atau lihat di Facebooknya KFCR racing izin pemulang itu banyak banget jadi ini termasuk paling sedikit cuma nggak apa-apa ya karena sesuatu hal kita harus mensedikitkan atau meminimalisir eh apa namanya populasi merpati buat kita jadi nanti kalau sudah ada apa ya silahkan ini ada perencanaan pulang sudah matang bener-bener matang perencanaannya nanti insya Allah beberapa apa semua pihak ini yang panen juga kita tahan dulu untuk sedian indukan atau kita lombakan sendiri ini sementara memang teman-teman bisa sih mendapatkan ini memang sementara waktu ya karena memang ada sesuatu hal cuman nanti kalau sudah kita stabil lagi ya kandang kita sudah stabil kandang posisi kandang kita sudah stabil mungkin sudah sering dulu lagi nggak bisa ngambil ya bisa cuman jalan keluar ini yang disennya apa ya seleksi dulu pokoknya kalau ada-ada apa-apa mesti kita sebelah ya kita nggak suka itu masih banyak suka ya artinya kita memang ada full capacity atau apa kita sebelah ya sering banget kita dulu cuman nggak boleh dia boleh ditayangin ya berita yang Facebook nggak boleh dia nggak berhubungan YouTube jelas ya bolehlah ya itu aja silahkan nyata-nyata ini ya gitu aja guys Jadi jadi udah nolong 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 tuh aku ini mau telah kanen nanti gantian gitu ya, jadi misalkan ini ya itu, itu barusan beberapa bulan gak produk itu sekarang mulai produk lagi terus ini berapa bulan sekarang mulai ngangkren lagi artinya memang rolling jadi, kayak kemarin mungkin temen-temen gak tau ya patai sama bunga itu, anak tiiknya dua ikut mati semua, masih kecil babuannya gak mau melolong, jadi memang kayak gitu ya jadi gak semua yang dilihat di youtube itu bagus-bagus, jadi sebenarnya di belakang layar itu juga banyak yang mati tapi gak pernah disiap aja, oke masih bersama, kayaknya dibirin task out